Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Tani berpendapat boleh Wanita haid untuk mewajah Al-Quran Dengan alasan bahwa Sesuatu pada dasarnya Hukumnya boleh Sampai ada dalil yang melarangnya Allah juga berkirman Di dalam Surat Awal Biah Ayat 77 sampai dengan 79 Sesungguhnya Al-Quran ini Adalah bacaan yang sangat mulia Pada kitab Yang terpelihara Dilawful Mahfud Tidak menyentuhnya Kecuali orang-orang yang Disujikan Kemudian Soal yang terakhir Katanya ketujuh Adalah Makna Tarbi Makna Tarbawi Quran Surat Al-Fatihah Ayat ketiga dan empat Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Kemudian pemilik Di hari pembalasan Kami bisa Menyimpulkan bahwa Nilai-nilai pendidikan Yang ada di dalam Kedua ayat tersebut Adalah Yang pertama Nilai pendidikan Yang berkandung Di surat Atau ayat Ketiga Adalah karakter Sofansantun Yaitu sifat yang Halus Halus dan baik Dari sudut pandang Tata bahasa Maupun Tata perilakunya Kepada semua orang Juga Lain daripada itu Adalah Orang itu adalah Sebagai Orang yang juga Pemaaf Kemudian Untuk yang Ayat keempat Yang berkandung Makna terbawi Adalah si Maliki yaumiddin Pemilik Pemilik Pembalasan Yaitu Sifat kerja keras Perilaku Yang menunjukkan Upaya Sungguh-sungguh Dalam Mengatasi Berbagai Yang datang Guna Menyelesaikan Tugas Atau Beban Kerja Dengan Sebaik-baiknya Demikian Tadi Yang dapat Yang disampaikan Maaf Awap Bila ada Kekilapan Terima kasih Pada Dr. Haji Mok Saifuddin Sebagai Desen Penampu Matakulia Studi Algorand Mungkin Bila itu Fikir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh